Dua hari lalu Tuhan berfirman kepada saya anakku Sampar akan semakin nyata, sampaikanlah kepada seluruh dunia Akan banyak orang yang mengalami kesakitan Tahun depan rencana ini sudah harus dilaksanakan Itu masih rencana daripada mereka Kalau mereka sudah punya rencana Ya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk realisasinya Ini tahun depan sudah ada ancang-ancang Penyatuan mata uang itu sudah harus ditetapkan, diberlakukan Karena 2023 penyatuan mata uang itu menjadi mata uang digital Itu sudah disahkan Januari 2023 Makanya kita jangan ketinggalan zaman Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya Yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan, subscribe Dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Bergado dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Dari Lukas pasal 16 Ayat yang ke-16 Supaya kita berpengertian Dan berpengetahuan Supaya kita bukan hanya menciplak-ciplak dari seberang saja Memahami Setiap apa yang tertulis dengan hikmat Elohim Oke Saya akan baca Lukas 16 Ayat 16 Sampai 17 Karena sebenarnya gak bisa kita ngambil satu-satu ayat saja Karena kalau pemahaman kita Hukum Taurat itu Berlaku hanya disampai zaman Johannes aja Maka Ayat 17 nya sudah bertentangan Ya Nah Saya baca Hukum Taurat dan kitab para nabi Berlaku sampai kepada Zaman Johannes Nah Dan sejak waktu itu Kerajaan Elohim diberitakan Dan setiap orang Menggagahinya Berebut memasukinya Nah Jadi di dalam kalimat ini Hukum Taurat dan kitab para nabi Berlaku sampai kepada zaman Johannes Jadi Ini bukan berbicara Ketetapan waktu Dimana hukum itu Hanya berlaku Sampai zaman Johannes Tetapi ini pemberitahuan Jikalau hukum itu Di zaman Johannes Masih tetap ada Undang-undang itu Masih tetap ada Ya Jadi ini bukan batasan waktu Dimana hukum itu Hanya berlaku sampai zaman Johannes Bukan seperti itu Jadi kita tidak boleh Salah menafsirkan Karena dengan kita Salah menafsirkan Inilah yang mengakibatkan Kita pun dibawa kepada kebinasaan Apalagi tulisan Paulus Ya Nah Petrus sendiri menyatakan Kalau tulisan Paulus ini Sangat sulit dipahami Sangat sulit dimengerti Sehingga Orang pun Bisa Ya Memutar balikannya Menjadi kebinasaan bagi mereka Ya Jadi ingat Di Lukas 16 Ayat 16 ini Itu tidak menentukan Ketetapan waktu Kalau hukum itu Hanya berlaku Sampai di zaman Johannes saja Ya Namun itu Pemberitahuan Kalau hukum itu Sampai kepada zaman Johannes Artinya masih ada Ya Sampai kepada zaman Johannes Ya Makanya ayat 17 Lebih mudah Langit dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat Batal Ya Ingat Lebih mudah Langit dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat Batal Jadi dari satu titik pun Tidak ada yang dibatalkan Dari hukum Taurat Ya Oke Kita kembali lagi Ke berjaga-jaga Ya Kita ambil dari Satu Thessalonika Pasal yang kelima Ya Ayatnya yang pertama Sampai yang ke sebelas Nah Kenapa Ini perikob kita Yang Tuhan berikan Pada malam hari ini Karena sudah saatnya Sudah waktunya Supaya kita itu Selalu berjaga-jaga Karena Karena Melihat segala tanda Melihat segala musim Kita ini sudah ada di penghujung Waktu Saudara Semuanya sudah ada di depan mata Tanda bilangan sudah ada di depan mata Ya Kesusahan 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 sudah di depan mata Rancangan-rancangan para penguasa-penguasa dunia Sudah sedang dikerjakan atas bumi ini Ya Ini kita berdoa Supaya internet kita tetap berjalan Ini saudara Pasti sudah Mengetahui ya Desas-desus yang sedang Ya Terjadi saat ini Mengenai internet Ya Jadi kiamat internet ini mungkin Akan terjadi Sesegera mungkin Ya Kalaupun bukan kiamat internet Tapi sepertinya Ya Dikuasai Oleh Ya Seseorang juga Yang dipakai Untuk menguasai dunia ini Ya Makanya Mari kita pergunakan Saya sudah siap-siap Saya bilang ya Karena saya tidak tahu Jaringan yang baru nanti Apa itu efek Yang akan mereka timbulkan Karena jangan salah Saudara terkasih Ya Radiasi Itu juga salah satu Senjata biologis Ya Untuk merusak Tubuh manusia Jadi ini kita sudah dengar Kalau 5G Sudah akan semakin Diaktifkan Ya Jadi kalau sudah Diaktifkan Hah Bagi yang sudah Berpengertian Pasti sudah paham Apa yang saya Sampaikan Ya Ingat 4G saja Yang kita Ini Efeknya sudah Ada Ya Saya paling Tahan dengan Yang namanya Radiasi Ini beberapa hari Lalu ya Saya buka Handphone itu Sebenarnya hanya Untuk buka WA Saja Ya Bahkan ini Mata saya Lagi ada masalah Ini sebelah kiri Ya Itu karena Radiasi Karena sebenarnya Handphone itu Ya Memang sudah Layak sih Untuk diganti Tetapi saya Masih bagusin Lagi Sebelumnya Saya sudah Rasakan Kalau Radiasi Itu sudah Sangat Tidak Cocok Ya Nah Tetapi Beberapa terakhir Ini kok Saya jadi ada Kelainan Di mata kiri Padahal Saya bukan Orang yang Intens Dengan Handphone Ya Jadi mata kiri Saya ini Agak turun Dan Bengkat Ya Tidak sakit Cuman Kalau dia ketemu Handphone Ya Terasa dia Nah Makanya Mohon maaf Kalau WA-WA Saudara Kadang sekarang Tidak saya buka Karena Saya lagi Usahakan Untuk tidak Pegang Handphone Ya Karena Radiasinya Sudah sangat keras Nah Apalagi Kalau nanti Itu sudah Si 5G Yang berjalan Karena handphone Rata-ratakan 5G Sekarang Ya Nah Apalagi Kalau memang Yang ini Si star-star ini Nanti yang akan Berjalan Nah Apa efek Kita tidak tahu Tapi yang jelas Semua itu Akan ada Efek Ya Nah Ini semua Harus kita kenal Saudara terkasih Ini semua Harus kita ketahui Supaya kita Bisa menghubungkan Penggenapan Daripada Firman Tuhan Dengan apa yang Sedang terjadi Intinya Saya sampaikan Kepada saudara Berjaga-jaga Ya Tetapi Tentang zaman Dan masa Saudara-saudara Tidak perlu Dituliskan Kepadamu Ya Jadi Tentang Mas zaman Dan masa Tidak perlu Dituliskan Kepada kita Karena Kamu sendiri Tahu Benar-benar Bahwa Hari Tuhan Datang Seperti pencuri Pada malam Apabila Mereka mengatakan Semuanya damai Dan aman Maka tiba-tiba Mereka ditimpa Oleh kebinasaan Seperti seorang Perempuan yang hamil Ditimpa oleh Sakit bersalin Mereka Pasti tidak akan Luput Ya Banyak orang Yang merasa Dunia ini Sedang aman-aman Saja Banyak orang Yang merasa Kalau Ini sedang Tidak terjadi Apa-apa Tetapi Saya Sampaikan Kepada Saudara Hello Saudara Terkasih Di dalam Nama Tuhan Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja Kita Sedang Digiring Untuk Masuk Kedalam Total Kontrol Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja Karena Manusia Digiring Untuk Tunduk Kepada Tanda Bilangan Itu Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja Karena Manusia Sedang Digiring Untuk Apa Tunduk Kepada Patung Itu Apakah Saudara Menyadari Itu Atau Saudara Santai Dengan Semuanya Itu Jangan Menyesal Karena Sesungguhnya Elohim Telah Berfirman Bagi Kita Semuanya Supaya Engkau Pun Mempersiapkan Segala Sesuatu Menjerang Hari Yang Dahsyat Itu Menjelang Kesusahan Yang Besar Itu Tetapi Bagaimana Engkau Yang Mendengar Apakah Engkau Bergiat Untuk Mengerjakan Apa Yang Tuhan Perintahkan Untuk Kamu Kerjakan Atau Sebaliknya Ya Sudahlah Kita Jangan Takut Kita Jangan Khawatir Saya Tidak Menghimbau Saudara Untuk Takut Dan Khawatir Tetapi Untuk Berjaga Jaga Supaya Apa Di saat Pencobaan Itu Datang Melanda Bumi Karena Sudah Diperingatkan Di kitab Wahyu Kalau Pencobaan Pencobaan Besar Akan Datang Melanda Bumi Supaya Di saat Pencobaan Itu Menghampiri Maka Engkau Pun Telah Diluputkan Daripadanya Makanya Miliki Hikmat Miliki Pengertian Bagaimana Supaya Engkau Memiliki Hikmat Dan Pengertian Banyak Seperti Ini Di kaki Tuhan Banyak Duduk Diam Di kaki Tuhan Baca Firman Supaya Engkau Berpengertian Karena Hikmat Itu Tuhan Berikan Secara Langsung Bagi Setiap Orang Yang Sungguh Sungguh Dia Yang Sendiri Yang Akan Menafsirkan Segala Ayat Ayat Yang Kita Tidak Mengerti Dari Mana Saya Bisa Mengajar Seperti Ini Kepada Saudara Apakah Ibu Heni Seorang Sekolah Teologi Sekolah Misi Atau Sekolah Apapun No Saya Hanya Tamat SMA Bahkan Saya Tidak Punya Modal Saya Tidak Punya Ilmu Untuk Memberitakan Ini Semua Kepada Saudara Tetapi Saya Punya Tuhan Yang Dahsyat Saya Punya Tuhan Yang Hebat Saya Punya Guru Yang Luar Biasa Yang Tidak Ada Menandinginya Dialah Yang Mengajari Dan Menuntun Saya Sehingga Saya Pun Bisa Menyampaikan Segala Sesuatu Kepada Saudara Karena Terkadang Sekolah Di Dunia Ini Hanya Membawa Kita Kepada Ahli Taurat Akhirnya Menjadi Apa Sekolah Tinggi Hati Makin Tinggi Hati Tetapi Di saat Roh Kudus Yang Menjadi Guru Kita Maka Kita Akan Diajari Untuk Menjadi Keset Kaki Yang Selalu Merendahkan Hati Di depan Tuhan Dan Yang Memberikan Segala Sesuatu Dengan Cuma Cuma Siapa Tahu Dengan Saya Sekolah Teologi Saya Buka Gereja Supaya Saya Dapat Upah Karena Biasanya Seperti Itu Buka Gereja Ada Jemaat Sudah Ada Upah Tetapi Di saat Roh Kudus Yang Menjadi Guru Tidak Ada Istilah Mau Buka Gereja Buka Apapun Tetapi Yang Ada Buka Semua Hati Manusia Untuk Benar Melakukan Kehendak Bapak Tidak Berpikir Punya Gaji Atau Tidak Karena Dia Memberikan Dengan Cuma Cuma Kita Juga Memberikan Dengan Cuma Cuma Tetapi Dia Memberikan Dengan Cuma Cuma Kita Pun Akan Dipeliharanya Di saat Tujuan Kita Bukan Itu Tadi Untuk Apa Untuk Mengenyangkan Perut Jangan Ya Makanya Hamba Tuhan Itu Jangan Jadikan Sebagai Profesi Ya Itu Bukan Profesi Hamba Tuhan Itu Adalah Panggilan Jiwa Bukan Bukan Profesi Karena Kalau Seseorang Menjadikan Kehambaannya Sebagai Profesi Maka Tujuannya Untuk Apa Uang Tujuannya Supaya Apa Dia Buka Gereja Ya Supaya Ada Mencukupkan Kebutuhan Keluarganya Itu Sudah Menjadi Tujuannya Padahal Bukan Tuhan Membiarkan Ya Kita Yang Tidak Menjadikannya Sebagai Profesi Tuhan Juga Akan Pelihara Anak Saya Puluhan Orang Bukan Hanya Dua Anak Saya Puluhan Orang Disini Pelihara Kok Ya Mungkin Hamba Tuhan Anaknya Masih Berapa Dua Tiga Empat Orang Tetapi Sudah Pusing Memikirkan Apa Ini Nanti Yang Dimakan Anak Istri Besok Ya Oh Aku Harus Pergilah Dulu Pelayanan Kesana Supaya Nanti Ada PK Oh Aku Harus Kunjungilah Dulu Keluarga Si A Si B Si C Ya Karena Kalau Aku Datang Pasti Nanti Dikasih Berkat Wow Ini Motivasi Yang Salah Ini Ya Ini Sesuatu Yang Salah Karena Di Saat Kita Menyatakan Maka Tuhan Yang Akan Memelihara Hidup Kita Makan Minum Pakaian Kita Tuhan Pelihara Percaya Saudara Tanpa Pikiran Kita Tertuju Kesana Ya Tanpa Kita Menghitung Oh Persembahan Jemaat Minggu Ini Sekian Ya Oh Nanti Mungkin Buat Janji Iman Gereja Butuh Mobil Gereja Butuh Ini Kalau Gereja Butuh Segala Sesuatu Nih Ini Saja Modal Ya Berdoa Kepada Elohim Dia Kaya Dia Punya Langit Bagaimana Tuhan Tidak Akan Berikan Asalkan Itu Tidak Menjadi Tujuan Hidup Kita Ya Saya Selalu Meminta Kepada Tuhan Di Dalam Doa Ya Paling Saya Bilang Sama Saudara Tolong Doakan Untuk Kelancaran Ini Saya Tidak Akan Minta Kepada Saudara Ya Saya Tidak Akan Pernah Bilang Ya Mari Kita Kumpulkan Untuk Pembangunan Rumah Doa Nanti Dari Ibu Rani Berapa Dari Ibu Foni Berapa Enggak Saya Hanya Katakan Mari Kita Topang Doa Supaya Pembangunan Ini Segera Selesai Itu Saja Kan Gak Salah Kalau Kita Ngajak Berdoa Jadi Ingat Hamba Tuhan Bukan Profesi Tetapi Menjadi Seorang Hamba Adalah Panggilan Jiwa Di saat Itu Menjadi Panggilan Jiwa Maka Dengan Kerelaan Hati Kita Memberitakan Firman Tuhan Sehingga Akan Mengandung Kuasa Akan Banyak Jiwa-jiwa Yang Semakin Mendengar Kebenaran Dan Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Ya Kita Lanjut Satu Thessalonica Pasal Yang Kelima Ayat Satu Sampai Sebelas Kita Baca Dari Ayat Yang Ketiga Dulu Ulang Apabila Mereka Mengatakan Semuanya Damai Dan Aman Maka Tiba-tiba Mereka Ditimpa Oleh Kebenasaan Seperti Seorang Perempuan Yang Hamil Ditimpa Oleh Sakit Bersalin Mereka Pasti Tidak Akan Luput Ya Jadi Ini dunia Sedang Tidak Aman Saja Makanya Saudara Harus Pikirkan Segala Sesuatunya Supaya Apabila Rancangan Rancangan Mereka Dinyatakan Atas Dunia Ini Setidaknya Berkurang Kurang Percobaan Yang Kita Hadapi Kalaupun Tidak Luput Sepenuhnya Karena Ada Karena Orang Benar Pun Bisa Tertimpa Pedang Ya Nah Tapi Setidaknya Satu Contoh Nih Kami Persiapan Disini Kalaupun Satu Contoh Kelaparan Terjadi Ya Setidaknya Tidak Terlalu Lapar Ya Yang Tadinya Makan Tiga Hari Tiga Kali Satu Hari Dua Kali Yang Tadinya Dua Kali Satu Kali Ya Oh kami Disini Lagi Melatih Diri Makan Pun Secukupnya Ikan Tidak Tiap Hari Ya Benar Benar Lidah Kami Kami Latih Ini Karena Apa Lidah Ini Pun Dipakai Si Jahat Ini Ya Untuk Segala Sesuatu Tidak Bisa Dia Dicobai Dicobai Karakter Dicobai Dengan Rasa Rakus Hati-hati Orang Yang Suka Makan Dan Memberikan Asupan Makanan Yang Berlebihan Ketubuh Itu Iblis Sudah Bekerja Jadi Makanya Hanya Masukkan Ke Dalam Tubuh Apa Yang Diperlukan Oleh Tubuh Ya Lebih Daripada Itu Si Jahat Sudah Bekerja Ya Berhikmat Dalam Hal Memah Jangan Enaknya Saja Ini Nanti Sudah Dipesan Mie Ayam Pesan Bakso Pesan Lagi Apa Ais Lemon Ya Pesan Lagi Kuih Sekali Makan Semuanya Serakah Namanya Ya Oke Kita Lanjut Jadi Ingat Dunia Sedang Tidak Baik Baik Saja Makanya Persiapkan Mentalmu Terlebih Hubunganmu Kepada Tuhan Supaya Apa Kalaupun Pencobaan Itu Datang Melanda Bumi Kita Tidak Kecewa Kita Sudah Tahu Kalau Itu Sudah Akan Datang Dan Mental Kita Sudah Siap Menghadapinya Sehingga Kita Tidak Gugur Di Medan Perang Kita Lanjut Tetapi Kamu Saudara Saudara Kamu Tidak Hidup Di Dalam Kegelapan Sehingga Hari Itu Tiba-tiba Mendatangi Kamu Seperti Pencuri Karena Kamu Semua Adalah Anak Anak Terang Dan Anak Anak Siang Kita Bukanlah Orang-orang Malam Atau Orang-orang Kegelapan Yes Jadi Kedatangan Tuhan Dikatakan Seperti Pencuri Itu bagi Orang-orang Yang Di Dalam Kegelapan Tetapi Bagi Anak-anak Terang Bagi Anak-anak Siang Kita Akan Tahu Bila Mana Tuhan Kita Akan Datang Kita Akan Tahu Bagaimana Tuhan Kita Akan Datang Ya Makanya Kita Sudah Berjaga Berjaga Jaga Kita Sudah Bersiap Siap Sehingga Di saat Tuhan Kita Sudah Datang Kita Didapatinya Penuh Sukacita Kita Didapatinya Setia Kita Didapatinya Sedang Menantikan Dia Dengan Mempersiapkan Minyak Dalam Buli-buli Dan Menyalakan Pelita Kita Ya Maka Tidak Akan Ada Cerita Tertinggal Ya Jadi Jangan Ada Rencana Untuk Tertinggal Ini Ya Nah Karena Sakit Kami Saja Diberi Peringatan Beberapa Minggu Lalu Tuhan Kasih Kami Peringatan Anakku Berjuanglah Supaya Engkau Tidak Tertinggal Kami Saja Yang Sudah Seperti Ini Setiap Hari Tuhan Masih Memberikan Peringatan Ya Berjuanglah Supaya Tidak Tertinggal Karena Begitu Sakit Di Masa Itu Ya Sepertinya Tidak Akan Ada Yang Selamat Di Masa Itu Saking Sakitnya Ya Tetapi Di Saat Tuhan Beri Peringatan Saya Suka Cita Ya Saya Suka Cita Kenapa Saya Sampaikan Kepada Saudara Ini Sudah Saya Sampaikan Sabat Lalu Tapi Saya Ingatkan Lagi Di Saat Tuhan Memberikan Kamu Peringatan Memberikan Saudara Dan Saya Peringatan Jangan Tawar Hati Jangan Berontak Sekalipun Peringatan Itu Keras Sekalipun Peringatan Itu Seolah Karakter Kita Ini Benar Benar Ditelan Jangi Bersuka Citalah Kenapa Karena Di Saat Kita Bersuka Cita Di Saat Dia Memberikan Peringatan Tuhan Pun Akan Senang Melihat Kita Berarti Kita Adalah Orang Yang Siap Dibentuk Berarti Kita Adalah Orang Yang Siap Diubahkan Mau Diberikan Peringatan Karena Kenapa Tuhan Memberikan Peringatan Karena Kasihnya Karena Dia peduli Tuhan Tidak Mau Ada Celah Ada Cacat Ada Noda Di Dalam Diri Kita Di Saat Hari Kedatangannya Makanya Dia Memperingatkan Kita Sekalipun Itu Kesalahan Di Peringatkannya Jadi Bersyukur Kalau Peringatan Itu Diberikan Maka Dia Akan Selalu Memberikan Kita Nasihat Supaya Kita Hidup Kudus Ya Jadi Jangan Pernah Tawar Hati Di Saat Peringatan Itu Tuhan Berikan Kepada Saudara Dan Saya Ya Tetapi Sedihlah Di Saat Engkau Menukai Hati Tuhan Itu Saja Saya 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 Pernah Dikasih Tuhan Peringatan Ini Beberapa Bulan Lalu Itu Saya Bermimpi Di dalam Mimpi Saya Dia Datang Dia Datang Ada Para Melekat Kiri Dan Kanan Dia Datang Dari Dalam Itu Dia Bilang Sama Saya Aku Tidak Berkenan Atasmu Baru Pergi Dia Wow Itu Siksaan Yang Luar Biasa Dalam Hidupku Ya Nah Saya Tidak Tawar Hati Di Saat Dia Katakan Engkau Tidak Berkenan Di Hadapanku Karena Saat Itu Saya Masih Hidup Jadi Saya Masih Bisa Untuk Memulihkan Keadaan Ya Saya Masih Bisa Berjuang Untuk Saya Berkenan Di Hidupanku Itu Kecalan Kecil Ya Nah Tetapi Saat Itu Saya Menangis Sejadi Apa Yang Saya Tanyisi Ibarat Dia Kekasih Kita Kita Buat Dia Kecewa Sama Kita Seperti Ibarat Ketahuan Selingkuh Satu Contoh Seperti Itu Ya Kan Sedih Banget Kita Tiba Tiba Pasangan Kita Tahu Kita Selingkuh Kan Sakit Banget Ya Nah Itulah Kesedihanku Saat Itu Karena Aku Telah Menyakiti Hatinya Nah Jadi Kesedihanku Bukan Karena Diberi Peringatan Itu Saya Bersyukur Dikasih Peringatan Ya Tetapi Kesedihanku Saat Itu Oh Tuhan Sudah Berduka Engkau Aku Buat Hanya Karena Pelanggaran Ya Kecil Sebenarnya Nah Seperti Itu Jadi Sedihlah Di saat Engkau Membuat Tuhan Bersedih Atau Kecewa Atas Ya Oke Kita lanjut Ke ayat Yang kelima Ingat Anak-anak Gelap Lah Yang Tidak Tahu Bila Mana Tuhannya Akan Datang Tetapi Anak-anak Terang Sudah Tahu Bila Mana Tuhannya Akan Datang Sehingga Mereka Akan Berjaga-jaga Ayat Kenam Sebab Itu Baiklah Jangan Kita Tidur Seperti Orang-orang Lain Tetapi Berjaga-jaga Dan Sadar Nah Tidur Disini Bukannya Berbicara Kita Malam Satu Contoh Tidur Seperti Ini Bukan Seperti Itu Nah Tetapi Kata Tidur Disini Supaya Kita Selalu Terjaga Melihat Segala Keadaan Tidak Cuek Dengan Segala Pemberitaan Yang Telah Diberitahukan Supaya Mata Kita Selalu Terbelalak Terbuka Melihat Itu Semua Sehingga Kita Bisa Mengetahui Melihat Segala Musim Mengetahui Bila Mana Tuhan Akan Datang Sehingga Kita Akan Selalu Berjaga Jaga Dan Sadar Nah Di dalam Berjaga Jaga Ini Disitulah Kita Selalu Koreksi Hidup Kita Apa Nih Yang Sudah Saya Lakukan Hari Ini Kalau Tuhan Datang Berkenan Nggak Saya Ini Itu Berjaga Jaga Nah Sehingga Kita Menyadari Perkataan Saya Ada Nggak Yang Nggak Beres Pikiran Saya Ada Nggak Yang Nggak Beres Nah Besoknya Aku Harus Menjaga Sikap Kemarin Ada Salah Perkataanku Aku Tidak Mau Mengulang Lagi Ya Aku Harus Banyak Bersekutu Kemarin Saya Kurang Bersekutu Itu Berjaga Jaga Karena Siapa Tahu Nanti Tuhan Datang Ya Supaya Didapatinya Aku Setia Tidak Bercacat Tidak Bernoda Nah Sadar Kan disini Dikatakan Ya Berjaga Jaga Dan Sadar Nah Kita Sadar Oh Kemarin Itu Perbuatanku Sudah Tidak Sesuai Tidak Pas Jadi Sadar Nah Di saat Ada Pencobaan Datang Di hadapan Oh Ini Memancing Kemarahan Jadi Ini Saya Harus Sadar Kalau Ini Ujian Yang Harus Aku Lewati Nah Aku Tidak Bisa Jatuh Nah Itu Ya Berjaga Jaga Dan Sadar Karena Kalau Kita Tidak Sadar Dengan Situasi Yang Ada Di hadapan Kita Kita Bisa Terjatuh Dalam Pencobaan Saudara Tidak Mau kan Jatuh Ke Dalam Pencobaan Ya Jadi Di saat Suamimu Atau Istrimu Ya Sedang Membuat Satu Masalah Sadar Itu Ujian Ya Sadar Sehingga Kita Pun Tidak Terjatuh Kedalam Pencobaan Di saat Kita Dimarahi Kita Tidak Marah Ya Jangankan Marah Kecewa pun Kita Tidak Oh Ini Kan Saya Lagi Dalam Ujian Ini Aduh Suamiku Pula Yang Dipakai Menguji Aku Tuhan Tolong Kuasai Hatiku Tuhan Langsung Berdoa Peperangan Tolong Juga Kuasai Suamiku Tuhan Setiap Perkataan Yang keluar Dari Mulutnya Tuhan Engkau Jaga Tuhan Dalam Nama Yahus Amasiyah Peperangan Ya Itulah Berjaga-jaga Dan Sadar Sebab Mereka Yang Tidur Tidur Waktu Malam Dan Mereka Yang Mabuk Mabuk Waktu Malam Artinya Diberikan Di saat Ada Kesempatan Ini Mereka Memakainya Untuk Kenikmatan Ya Sama Seperti Sekarang Ini Sebenarnya Jaman Kan Sudah Susah Tetapi Kan Manusia Masih Leluasa Untuk Melakukan Apapun Seolah-olah Tidak Terjadi Apa-apa Jadi Mereka Berpangku Berpangku Tangan Orang Yang Ada Menambah Nambah Bisnis Saya Katakan Kalau Anak Tuhan Yang Bijaksana Ini Bukan Waktu Untuk Menambah Nambah Bisnismu Bahkan Yang Ada Tutup Berhentikan Tidak Waktunya Lagi Tidak Saatnya Fokus Kepada Tuhan Asalkan Cukup Makan Dan Pakaian Cukuplah Bagimu Tidak Ada Lagi Kesempatan Bagi Untuk Menambah Bisnis Tanda Bilangan Itu Sudah Ditetapkan Ini Sudah Hitungan Jari Kalau Mata Uang Tunai Sudah Ditarik Mau Kau Bawa Kemana Bisnismu Yang Ada Itu Akan Menjerat Untuk Tunduk Kepada Patung Itu Makanya Sekarang Nikmati Saja Apa Yang Kamu Punya Nikmati Apa Yang Kamu Punya Dengan Apa Lakukan Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Selagi Masih Ada Kesempatan Sudah Hidup Sederhana Saja Pulang Kampung Bertani Karena Kalau Uang Itu Sudah Tidak Bisa Lagi Apa Yang Harus Saudara Kerjakan Sekarang Bisnismu Lancar Tapi Engkau Tidak Ada Kesiapan Di Saat Terjadi Sistem Dimana Tidak Bisa Membeli Dan Menjual Akhirnya Apa Jatuh Miskin Masih Enak Masih Jatuh Miskin Bagaimana Kalau Tunduk Kepada Tanda Bilangan Itu Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Ini Bukan Waktu Untuk Mengembangkan Bisnismu Yang Ada Ini Waktu Untuk Memberhentikannya Supaya Engkau Fokus Untuk Melanjutkan Hidupmu Kedepan Dengan Apa Berjuang Hidup Tanpa Membeli Dan Menjual Itu Yang Harus Kamu Kerjakan Sekarang Bukan Pengembangan Pengembangan Bisnis Yang Kamu Punya Tanpa Adanya Persiapan Ya Jangan 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 Menjadi Orang Yang Bodoh Dengan Menjadi Orang Yang Hidup Dalam Kegelapan Dan Iblis Akan Menarikmu Untuk Terjerat Di Dalamnya Engkau Yang Punya Bisnis Akan Semakin Berkembang Supaya Apa Engkau Sulit Untuk Meninggalkannya Ini Jerat Jebakan Batman Jebakan Si Jahat Ya Kenaikan Kenaikan Jabatan Membuatmu Terlena Akhirnya Menerima Tanda Bilangan Alih-alih Nanti Dikatakan Apa Itu kan Hanya Perkembangan Teknologi Itu Belum Tanda Itu Ya Waktu Simulasi Kemarin Juga Seperti Itu Simulasinya Sudah Ada Loh Saudara Kalau Simulasinya Sudah Ada Berarti Aslinya Tidak Akan Lama Lagi Ibarat Kita Ujian Ya Ibarat Kita Ujian Di Saat Sudah Ada Try Out Apa Lama Jangka Waktunya Ya Enggak Kan Enggak Simulasi Sudah Kemarin Melalui Ini Ya Banyak Orang Mengatakan Itu kan Baik Itu kan Pertolongan Yang Diberikan Ya Nah Sama Seperti Kemarin Saya Nonton Videonya Dr. Richard Waktu Bicara Dengan Dharma Pengrekun Nah Itu kan Ibarat Seseorang Yang Ada 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 Banjir Jadi Dikirimkan Sama dia Penolong Penolong Tetapi Dia masih Tetap Menunggu Pertolongan Tuhan Ya Nah Akhirnya Enggak Selamat Katanya Enggak ada Hubungan Kesana Enggak Nyambung Saya bilang Ya Kita harus Punya Hikmat Itu Bukan Pertolongan Yang diberikan Itu Tipu Daya Ya Bahkan Itulah Yang Kelak Nanti Akan Mematikan Ya Dua hari Lalu Tuhan Berfirman Kepada Saya Anakku Sampar Akan Semakin Nyata Sampaikan Kepada Seluruh Dunia Akan Banyak Orang Yang Mengalami Kesakitan Ya Nah Ini ada Yang bertanya Kira-kira Tahun Berapa Dimulai Berdoa Saja Tuhan Akan Bukakan Kalau Masih Dengar-dengar Ya Dari Mereka Tahun Depan Rencana Ini Sudah Harus Dilaksanakan Itu Masih Rencana Daripada Mereka Kalau Mereka Sudah Punya Rencana Ya Sebenarnya Tidak Terlalu Sudit Untuk Realisasinya Ini Tahun Depan Sudah Ada Ancang-ancang Penyatuan Mata Uang Itu Sudah Harus Ditetapkan Diberlakukan Karena 2023 Penyatuan Mata Uang Itu Menjadi Mata Uang Digital Itu Sudah Disahkan Januari 2023 Makanya Kita Jangan Ketinggalan Jaman Kami Yang Uang Di Hutan Saja Yang Nggak Ada Ini Televisi Baru Ada Pas Ulang Tahun Saya Tanggal 11 April Kemarin Ada Yang Adiakan Sebelumnya Saya Tidak Ada Televisi Kami Jarang Buka Internet Tetapi Karena Kami Selalu Berdoa Tuhan Tolong Bukakan Kepada Kami Apalagi Informasi Yang Patut Kami Dengarkan Untuk Kami Bersiap Tuhan Selalu Bukakan Makanya Sampai Ada Orang Yang Heran Ibu Di hutan Tapi Informasinya Lengkap Terus Ya Karena Apa Televisi Kami Tuhan Dia Yang Kasih Info Ya Jadi Apa Iya Masih Ada Waktu Lagi Untuk Kita Berpangku Tangan Enggak Ini Masih Perencanaan 2025 Kalaupun Pelaksanaannya 2026 2027 Atau Seterusnya Yang Jelas Kita Sudah Mendengar Bagaimana Kabar-kabar Bagaimana Pidato-pidato Yang Kadang Kita Ambil Cuplikannya Kita Dengarkan Itu Mereka Sudah Kasih Klu Mereka Sudah Kasih Kode Apa Yang Akan Terjadi Di Negara Kita Di Seluruh Bumi Ya Ini Saja Sudah Dikerjakan Saya Heran Melihat Si CM Troll Ini Tiap Hari Kok Iya Sampai Dua Tiga Kali Satu Hari Ada Apa Kalau Itu Sudah Terjadi Sakit Penyakit Semakin Banyak Nah Mulai Dulu DBD Banyak Ada Tidak Pernah Ada Diceritakan Masalah Vaksin Vaksin DBD Sekarang Keluar Lagi Ada Apa Ini Jadi Jangan Sampai Nanti Penyatuan Mata Uang Ini Saudara Menganggap Itu Hanya Kemajuan Teknologi Kalau Sudah Ada Sistem Dimana Orang Tidak Bisa Membeli Dan Menjual Tanpa Tanda Itu Maka Sudah Itu Dia Makanya Anak-anak Terang Akan Tahu Ini Semuanya Ya Akan Tahu Ini Ada yang Mengatakan Masa Antikris Tiga Setengah Atau Tujuh Setelah Uang Digital Belum Tentu Ya Karena Itu Tidak Ada Tertulis Intinya Sebelum Kedatangan Tuhan Kita Harus Tahu Siksaan Berat Akan Kita Alami Penderitaan Akan Terjadi Di Muka Bumi Jadi Jangan Dinabobohkan Juga Dengan Pemberitaan Yang Mengatakan Ya Oh Kita Tidak Akan Mengalaminya Ya Doakan Kalau Mata Uang Digital Itu Sudah Ditetapkan Ya Yang Tersiksa Siapa Anak-anak Tuhan Bagi Yang Menerimanya Yang Berjalan Seperti Zaman Nu Ya Terima kasih Sahabat Sudah menyaksikan Tayangan kami hari ini Saya percaya kita pasti diberkati Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini Marilah kita dengan murah hati Share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga diberkati Firman Tuhan mengatakan Diberkati untuk memberkati Sehingga Nama Tuhan dipermuliakan Dan namanya diagungkan Sahabat Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari tayangan hari ini Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan Kita simpan dalam hati dan kita Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya Masalah Kita tidak perlu undang masalah Tetapi dia sendiri akan menghampiri kita Dengan maksud Menguji iman kita Apakah kita tahan uji Dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak Tetapi Apabila kita menang atas masalah itu Maka kita juga akan mendapat ujian Dari sang pencipta Karena kita tahan uji Dan terus mengandalkan Tuhan Tidak hanya dapat ujian Dapat mahkota juga Mahkota abadi Karena kita setia Dan tetap kuat dalam Tuhan Shalom Dalam kesempatan kali ini Kita akan belajar satu tema Yang tentu pasti akan memberkati kita Yaitu Memilih yang benar Orang percaya Pasti memilih yang benar Memilih kegiatan Pekerjaan yang benar Yang menguntungkan dirinya Di masa depan Apabila hari libur Apakah yang akan kita lakukan Apakah kita bermain game sepanjang hari Dan membuka aplikasi Main game Main game sepanjang hari Apakah itu yang akan kita lakukan Orang percaya Pasti memilih yang benar Pasti memilih yang benar Ingat Tiga B Yang pertama adalah Belajar Bekerja Dan beribadah Ingat hal ini Ingatlah selalu belajar Ingatlah selalu bekerja Dan beribadah Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sekali lagi kita akan belajar Tentang tema Memilih yang benar Kita belajar dari tokoh Satu perjanjian lama Satunya perjanjian baru Kita mulai saja Belajar dari tokoh Perjanjian lama Yaitu Nuh Kita akan belajar Dari seorang tokoh Yang bernama Nuh Hal-hal apa yang akan kita pelajari Mari kita dalami Kejadian 6 Sampai 10 Tetapi kita fokus di Kejadian 6 Ayat 5 sampai 8 Mari kita baca firman Tuhan Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia Yang telah ku ciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat Kasih karunia di mata Tuhan Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini Pertama Ketika dilihat Tuhan Dari sorga Tuhan melihat ke bumi Dan dia melihat dan mendapati Kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Di sini kita tahu bahwa Alasan Tuhan marah Itu karena ulah manusia Kita lihat ulah manusia ini Mengakibatkan hal apa saja Pertama Tuhan menyesal Ya karena ulah manusia itu Sehingga lingkungan sekitar Yaitu hewan Binatang-binatang Juga mendapat hukuman dari Tuhan Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia Dan dampak dari itu Hewan-hewan pun mendapat resiko Mendapat konsekuensinya Dari perbuatan manusia Ketika kita membuang sampah sembarangan Apa yang terjadi? Tentunya Pencemaran air Binatang yang hidup di air tercemah Dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air Bisa mati karena ulah manusia Membuang sampah sembarangan Jadi marilah kita Menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin Baca itu juga ya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan bunuh-bunuh di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tuhan menyesal karena manusia Karena itu hewan pun kena dampaknya Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan Ingat Orang benar Belum tentu benar di mata Tuhan Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan Yang sudah diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Diapuskan Tuhan dosanya Dibenarkan oleh Tuhan Karena dia percaya Dan saya percaya kepada Tuhan Dan kebenar saya dibenarkan Maka orang benar ini Mestinya melakukan hal-hal yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan Dan dia mendapat kasih karunia Dan dia dibebaskan dari Malapetaka kedaksatan air bah Oke kita belajar lebih dalam lagi Tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia Perkataan-perkataan dunia Perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh Dia tidak mau Mencemari pikirannya Perkataannya Dan perbuatannya Kita tahu bahwa sebuah kapal Tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya Akan tetapi Kapal itu akan tenggelam Apabila air yang di sekitarnya Sudah masuk ke dalam Artinya Kita tidak akan bisa terpengaruh Apabila kita tidak mengizinkan Perkataan-perkataan orang Masuk ke dalam pikiran kita Jadi pikiran kita ini adalah Sebuah aset Sebuah properti yang sangat berharga Jangan kita mau dikotori Dirusak properti kita Oleh keperkataan-perkataan orang Jangan sekali-kali Mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita Tetapi Mari kita pikirkan yang ada di atas Yang disorga Yang indah Yang mulia Itulah yang dilakukan oleh Nuh Sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan Senantiasa hidup bergaul Dan beriman kepada Allah Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Maka senantiasa dia bergaul Dan beriman kepada Tuhan Apa yang dia lakukan Yang ada di Alkitab yang benar Perkara-perkara yang baik Itulah yang kita lakukan Memang dalam Alkitab Banyak sekali peristiwa Banyak sekali kejadian Dituliskan Untuk satu hal Informasi Satu hal lagi Pengajaran Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran Tetapi Caralah pengajaran yang membuat Menguatkan kita Oke Yang berikutnya Menjadi berkat Dan contoh bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Nuh menjadi berkat Dan contoh bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Jadi seorang bapak Seorang kepala rumah tangga Harus mengikuti Teladan yang diberikan Nuh kepada Anak-anaknya Menantunya Bahkan istrinya Inilah Contoh Yang memilih Dengan Benar Benar Berikutnya Kita belajar Dari seorang tokoh Di perjanjian baru Yaitu Paulus Hal apa yang akan kita pelajari Kisah para rasul 9 Ayat 1-6 Kita akan membaca Dalam kisah para rasul 9 Ayat 1-2 Sementara itu Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam Dan membunuh Murid-murid Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada majlis-majlis Yahudi Di Damsi Supaya jika Ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus? Paulus memiliki Doktrin Yang begitu keras Ajarannya Menyangkiti Orang lain Adalah salah Tapi Paulus Merasa dia Berasa benar Ketika dia Menyakiti Orang lain Ketika dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan menjebloskan Ke penjara Menganiaya Dia merasa Benar Akan hal itu Tetapi sekali lagi Ajaran yang Menyakiti Orang lain Adalah Salah Tuhan tidak pernah Mengajarkan Bahkan agama-agama Di dunia Tidak pernah mengajarkan Menyakiti orang lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti Orang lain Adalah Ajaran yang Salah Orang yang Bertemu dengan Kebenaran Yesus Pasti melakukan Dan memilih Yang benar Kita lihat Saulus Yang begitu Bengis Begitu keras Begitu kejam Ketika bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia menjadi Lunak Dia menjadi Bertobat Dia menjadi Orang yang Memilih yang benar Sekali lagi Orang yang Telah bertemu Dengan Tuhan Yesus Pasti berubah Jadi sahabat Apabila Sahabat punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun itu Bawa mereka Dalam doamu Doakan mereka Ketika mereka Bertemu dengan Tuhan Maka mereka Akan berubah Jadi sekali lagi Orang sekeras Apapun Sebejat Apapun Sebengis Apapun Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Pasti lunak Dan mengalami Perubahan Yang Luar biasa Contohnya adalah Paulus Paulus memilih Untuk menjadi Pelayan Tuhan Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Dia dibutakan Dan dia Di sana bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disembuhkan Butanya Dan akhirnya Dia memilih Menjadi pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah memilih dia Dan menyiapkan dia Menjadi penginjil Luar biasa Paulus Menjadi penginjil Yang luar biasa Dari 27 kitab Perjanjian Baru 13 diantaranya Paulus Selah yang Menulis Atas ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi sahabat Orang yang Telah dipilih Tuhan Pasti memilih Yang benar Orang yang Dibedarkan Tuhan Pasti melakukan Hal-hal yang benar Yang tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima kasih Sudah mengikuti Pengajaran hari ini Hari ini Dari seorang Tokoh bernama Nub Dan juga Paulus Terima kasih Apabila ada Komentar Pendapat Yang berbeda Dengan apa yang Saya sampaikan Boleh tinggalkan Komentar di bawah Video ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian hidup Bersama Tuhan Yang telah dibagikan Sungguh kami Diberkati Berkatilah Para pembicara Hari ini Berkati Pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Amen Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati